Intro Selamat datang kembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoakan semoga sehat selalu Fenomena alam di dunia ini kadangkala terjadi secara alamiah Dan uniknya, kejadian alam di dunia kita kerap menunjukkan hal yang menakjubkan yang membuat kita tidak percaya Bisa dibilang tidak sedikit fenomena alam yang membuat kita tidak percaya Entah karena merasa takjub atau karena kengeriannya Seperti penampakan fenomena lubang raksasa misalnya Meski beberapa diantaranya dibuat oleh tangan manusia Lubang ini juga dibuat besar hampir mencapai dasar bumi Dan terkadang muncul api di dalamnya Dan tidak sedikit orang menganggap bahwa lubang-lubang tersebut sebagai pintu neraka Karena terlihat menyeramkan dan juga berbahaya Diambil dari beberapa sumber, berikut adalah beberapa lubang raksasa yang mengerikan yang ada di dunia Lubang neraka di Turkmenistan Sebuah lubang besar yang biasa disebut pintu neraka di tengah gurun di Derwes, Karakum, Turkmenistan Dinamakan pintu neraka karena lubang ini berdiameter 70 meter dan terus mengeluarkan api sejak 40 tahun lalu Dan fenomena alam ini berawal pada tahun 1971 ketika ilmuwan Uni Soviet mengembor tanah Untuk mencari minyak dan kemudian membakarnya untuk mengeluarkan gas beracun Namun lubang tersebut tidak padam dan api terus menyalah hingga saat ini Dan lubang ini juga menjadi simbol Turkmenistan yang merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan gas terbesar di dunia Lubang raksasa yang menganga seperti corong ditemukan di daerah terpencil Artik Di semenanjung Yamal, Siberia Masih belum diketahui apakah fungsi utama lubang raksasa tersebut Tetapi diperkirakan bahwa lubang itu memiliki kedalaman sejauh 50 meter Dan lubang raksasa ini ditemukan secara tidak sengaja dari pantauan udara oleh kru televisi West Yamal dalam perjalanan untuk bertugas Dan kabarnya bahwa kawah misterius tersebut adalah yang terbaru di Siberia Utara Sejak fenomena tersebut didokumentasikan pada tahun 2014 Bongkahan tanah dan es terlempar ratusan meter di sekitar corong lubang tersebut Dan fenomena ini memperkuat teori para ilmuwan bahwa kawah tersebut adalah hasil dari penumpukan gas metana di kantong permafrost yang mencair di bawah permukaan bumi Yang selanjutnya adalah tambang Bingham Canyon Mine Bingham Canyon Mine Yang juga dikenal sebagai Kennecote Copper Mine Adalah operasi pertambangan tembaga terbuka di barat daya Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat Di pegunungan O'Quir Tambang ini dimiliki oleh Rio Tinto Group Perusahaan pertambangan dan eksplorasi internasional yang berkantor pusat di Inggris Dan hal ini ditetapkan sebagai landmark nasional bersejarah pada tahun 1966 Dengan nama Bingham Canyon Open Pit Copper Mine Dan tambang ini pernah mengalami longsor besar pada bulan April 2013 Tambang ini juga memiliki kedalaman sedalam 1,2 km dan lebar 4 km Yang tidak kalah menarik adalah tambang berlian Myrni, yaitu di Siberia Tambang berlian Myrni memiliki kedalaman 525 meter dan diameter 1,200 meter Penggalian di Pit ini dimulai pada tahun 1955 untuk menuhi kebutuhan Uni Soviet untuk industri berlian setelah perang Dan tambang yang setelah ditinggalkan ini terletak di Myrni, Siberia Timur Rusia Ini merupakan lubang buatan manusia terbesar kedua di dunia setelah Bingham Canyon Mine Wilayah udara di atas tambang ini ditutup untuk helikopter karena dianggap berbahaya Hal ini dikarenakan adanya perbedaan suhu udara dan arus yang tidak terduga Meteor Crater atau Beringer Crater terbentuk sekitar 50 ribu tahun yang lalu Meteor yang jatuh di gurun Painted, Arizona ini langsung membentuk sebuah lubang besar yang masih utuh hingga saat ini Dan lubang ini memiliki kedalaman lebih dari 550 kaki dan sepanjang 2,5 mil Lubang terbentuk berawal saat meteor memasuki gurun Painted, Arizona Lebih dari 175 juta ton batuan meledak di langit Dan saat itu gelombang listrik sonic menguncang udara serta meratakan seluruh pohon dalam jarak 500 mil Termasuk hewan-hewan yang berada di 15 mil lokasi jatuhnya meteor Lubang bekas jatuhnya meteor sempat terisi dengan air hingga menjadi danau Namun karena kekeringan yang melanda gurun Painted, Arizona Danau tersebut mengering dan perlahan berubah menjadi gurun Dan terkadang permukaan bumi yang amblas mementuk kedalaman yang berbeda-beda Seringkali alam lay bertanggung jawab atas trik-trik ini Tetapi terkadang manusialah yang menyebabkan hal tersebut terjadi Taukah kita mengenai sumur zakaton, yaitu sumur dengan air terdalam di dunia Zakaton adalah sumur terdalam di dunia yang mematikan hingga ilmuwan menggunakan robot penyelam untuk mengetahui dasarnya Penelitian membuktikan bahwa sumur terdalam di dunia yang bernama zakaton Memiliki kedalaman sekitar 335 meter dengan tinggi air mencapai 319 meter Zakaton yang mengeluarkan air hangat yang terletak di timur laut Tamaulipas, yaitu di Meksiko Zakaton sendiri sering disebut dengan sinkhole atau lubang patahan berisi air hangat Dan faktanya adalah bahwa selama ini belum ada manusia yang bisa mencapai dasar dari zakaton Zakaton memiliki air berwarna biru hangat dan juga banyak sekali mikroorganisme yang hidup di dalamnya Yang membuat sumur ini menjadi tempat para penyelam di seluruh dunia untuk mengeksplorasi sumur indah ini Dan lubang air ini tergolong berbahaya untuk diselami karena kedalamannya mencapai ratusan meter Serta ditambah kandungan mineral dan sulfur di dalamnya yang membuat zakaton cukup berbahaya Bagaimana merumuran tambahan? Silahkan berikan tangkapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah Tetap menantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi